Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Purwokerto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya, apakah orang yang pernah berzina tidak boleh bertaubat dan mendapatkan kebahagiaan? Orang yang berzina tidak boleh bertaubat dan mendapatkan kebahagiaan? Orang berzina bisa bertobat dan bisa diterima oleh Allah dan bisa menjadi kekasih Allah Dosa yang tidak ada ampunannya hanya yang menyekutukan Allah Ini sesuai dengan tadi hadis Ada orang gara-gara berzina saja mungkin dia melacur 5 tahun 10 tahun lalu dia mau tobat Kenapa? Sudah terlalu besar dosaku Tidak, Allah maha pengampun, bertobatlah Zina ada pengampunannya, ada tobatnya Dan kalau sudah diampuni oleh Allah, tidak akan disebut lagi dosa itu nanti Ada kebahagiaan buat orang zina Dan bohong satu hadis yang sering disebut Bahasanya nanti Masalah anak zina bukan zina Anak zina ada, katanya ada Anak zina tidak bisa masuk surga sampai tujuh turunan Itu hadis dusta, hadis bohong, jangan didengar Anak zina yang dosa ibunya Anaknya orang berzina tidak berdosa Dia bisa menjadi kekasih Allah Dan ibunya yang telah berzina bisa saja bertobat Menjadi orang yang soleh diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi yang terpenting adalah Ayu bergegas bertobat Jangan menunda tobat esok hari Siapapun yang pernah masuk ilayah zina Allah maha pengampun Dan takutlah Jika ternyata sudah dicabut nyawa Sebelum bertobat kepada Allah Keterhinakan dengan dosa tersebut Maka selagi masih ada pintu maaf Selagi nyawa masih dikandung badan Belum sampai tenggoran Insya Allah Allah akan memaafkan kita Maka mohonlah ampun Dan ada tobat Dibuka pintu tobat solas-solasnya Khususnya bagi pendosa-pendosa Seperti zina itu Allah akan memaafkan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!